Awalnya sangar, ini tampang memelas tiga bang jago solo keroyok polisi. Seorang polisi bernama Aibda Hafiz menjadi korban pengeroyokan. Dia dikeroyok oleh tiga orang yang sok jagoan di jalan. Aibda Hafiz dikeroyok setelah menegur ketiga orang tersebut saat berlaku arogan di jalan. Kejadian pengeroyokan ini pada Sabtu 6 Mei 2023 lalu. Aibda Hafiz menjadi korban pengeroyokan dari tiga orang pria saat akan menjemput istrinya di stasiun. Ia dihajar usai mengingatkan ketiga pelaku karena mengganggu lalu lintas. Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi saat ditemui Tribun Solo Jumat 11 Mei 2023 membenarkan kronologi kejadian. Insiden pengeroyokan terjadi pada Sabtu 6 Mei 2023 sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Korban keluar dari rumahnya, Banyu Anyar, saat akan menjemput istri di stasiun balapan. Di perjalanan tepatnya di jalan Adi Sumarmo, Banyu Anyar, ada rombongan pelaku mengendarai sepeda motor yang memenuhi jalan serta menggeber-geber knalpotnya. Sontak Aibda Hafiz mendekati ketiga pelaku dan mengatakan dirinya anggota polisi. Ketiga pelaku tidak terima hingga membuntuti korban yang mengendarai mobil dan meneriaki malik. Mendengar teriakan tersebut, korban yang telah sampai di depan rumah pun membuka kaca. Namun tiba-tiba ketiga pelaku langsung mengeroyoknya. Warga sekitar yang mendengar keributan langsung mengamankan pelaku yang telah menghajar Aibda Hafiz. Tim Separta Sat Samabta Polresta Surakarta yang dihubungi pun langsung meluncur ke lokasi untuk mengamankan ketiga pelaku. Ada pun tiga orang pelaku tersebut adalah AF, warga Gondang Rejo, Karanganyar, WU warga Nusukan Surakarta, dan RR warga Jebre Surakarta. Terang Kapolresta Solo. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka lebam di muka atau pelipis sebelah kanan dan jari kelingking kanan sobek dan memar. Menurut keterangan dari warga bahwa pelaku sebanyak empat orang namun yang berhasil diamankan sebanyak tiga orang. Serta yang satu lagi berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Ada pun barang bukti yang diamankan dari para pelaku adalah dua unit handphone, satu buah tas lempang, satu unit sepeda motor Honda Vario, dan satu unit sepeda motor Suzuki Smash, pungkas Kapolresta.